Intro Jalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Jadi teman-teman mesti tahu ini karena ini akan sangat membantumu Untuk bisa menilai lalu kemudian kamu bisa bersikap tegas terhadap dia Berbicara tentang dia hanya mempermainkan cintamu Jadi dia dekatin kamu untuk mempermainkanmu Bahkan dia pacaran sama kamu untuk mempermainkan kamu Sama sekali tidak ada cinta, tidak ada sayang Semua hanya permainan Dan pesan saya teman-teman yang kamu merasa dipermainkan Ambil tindakan yang tegas Now, sekarang Jangan tunda-tunda Supaya kamu jangan buang-buang waktu Dan supaya kamu jangan dirugikan lebih lama lagi Oke Ada tujuh tanda Dia hanya mempermainkan cintamu Tanda yang pertama Orang tersebut datang dan pergi sesukanya Bayangkan Tiba-tiba dia datang Tidak ada kabar Tidak ada berita Tiba-tiba dia nongol Dan dia datang itu pun hanya karena faktor kepentingan Kurang ajar Jadi hanya karena faktor kepentingan Dia datang Setelah dia datang Tidak ada pemberitahuan Tiba-tiba dia pergi Tidak ada kabar Waktu dia pergi Tidak memberitahumu Dan kamu tidak tahu dia pergi kemana Sama siapa Ngapain Dihubungin tidak bisa Terus bagaimana Hubungan macam apa itu Kedekatan macam apa itu Nah yang begini Saya pastikan Itu orang Datang Hanya untuk Mempermainkanmu Hanya untuk Manfaatin kamu Bahkan minta maaf Seringkali Hanya untuk Merusak kamu Jadi orang begini Segera Ambil tindakan Kalau kalian lagi dekat Stop Kedekatan itu Kalau kalian pacaran Stop Putusin dia Karena orang seperti ini Tidak baik Untuk kamu Oke So Itu yang pertama Dia datang Dan pergi Sesuka hatinya Yang kedua Tanda dia Hanya mempermainkan Cintamu Yang kedua adalah Dia Bersikap Misterius Terhadap kamu Apa artinya Dia bersikap Misterius Terhadap kamu Kalian udah dekat Terus kalian udah pacaran Masa kamu Gak tahu Apa-apa Tentang dia Dia tidak Memberitahu Rumahnya Dimana Dia gak Memberitahu Keluarganya Dimana Dia gak memberitahu Apa kesibukan Sehari-harinya dia Dia gak memberitahu Apa pekerjaan dia Jadi semua Tentang dia Kamu gak tahu Apa-apa Yang cuman Kamu tahu Namanya Tok Sama wajahnya Itu pun Kalau namanya Bener Bisa jadi Namanya dibuat-buat Nah kan menjadi Pertanyaan Kenapa ini Orang Tidak terbuka Kenapa ini Orang Menutupi Identitasnya Ada apa Sementara Kamu Dia tahu Dimana rumahmu Dia tahu Apa pekerjaanmu Dia tahu Apa kesibukanmu Nah kenapa kamu gak tahu Tentang dia Dari sini kan Kamu bisa menilai Orang ini gak bener Orang ini gak beres Ada sesuatu yang Disembunyikan orang ini Nah yang begini Kamu stop Dekat dengan orang begini Bila perlu Kalau kamu berpacaran Dengan pacarmu Udah Udah satu tahun Dua tahun Tapi kamu gak tahu Apa-apa tentang dia Putusin Ngapain Kamu Apa adanya Kamu terbuka Mengenai keluargamu Segala macam Tapi dia menutupi Ngapain Ya Kamu mesti tegas Itu Yang kedua Nah Yang ketiga Tanda dia Hanya Mempermainkan Cintamu Maka yang ketiga Adalah Dia Suka Berbohong 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 Dan lagi Lagi Berbohong Lagi Berbohong Lagi Berbohong Lagi Bolak Balik Bohong Terus Dan kamu kan Mesti jujur Ke hatimu Kamu masih Percaya Nggak sama dia Dengan semua Kebohongan dia Masihkah Kamu percaya Sama dia Nah Kalau kamu Udah gak Percaya Lagi Terus Kamu Mau ngapain Dekat Dengan dia Kalau Kamu Udah gak Percaya Lagi Sama dia Terus Kamu Ngapain Pacaran Sama dia Ingat Ingat ya Tidak ada Masa depan Yang baik Tidak ada Masa depan Yang indah Yang dibangun Di atas Kebohongan Yang dibangun Di atas Kepalsuan Untuk itu Kalau kamu Mau masa depan Yang baik Cari Yang jujur Ya Itu yang Ketiga Nah Kemudian yang keempat Tanda dia Hanya Mempermainkan Cintamu Maka Yang keempat Adalah Ini Orang Ini Orang Berusaha Merusak Kamunya Dia Coba Menawarkan Obat Obat Terlarang Untuk Kamu Konsumsi Itu aja Udah parah Banget Parah Banget Dia juga Coba Merusak Kesucianmu Pegang-pegang Kamu Rabah-rabah Kamu Dan berusaha Untuk tidurin Kamu Nah Ini Udah Nggak Beres Ini Ini Udah Jelas-jelas Nggak Bener Yang Begini Kamu Nggak Usah Doain Lagi Putusin Putusin Stop Dekat Dengan Orang Seperti Ini Akan Merusak Dirimu Akan Menghancurkan Masa Depan Stop Detik Ini Juga Begitu Kamu Dengar Ini Stop Dekat Dengan Dia Putusin Dianya Ya Itu Yang Keempat Nah Kemudian Yang Kelima Tanda Dia Hanya Mempermainkan Cintamu Maka Yang Kelima Adalah Dia Tidak Tertarik Untuk Mendengarkan Kamu Tiap Kali Kamu Berbicara Dia Acu Tak Acu Setiap Kali Kamu Ingin Curhat Dia Acu Tak Acu Waktu Kalian Ngobrol Dia Malas Malasan Bagi Dia Nggak Penting Ngobrol Sama Kamu Nggak Penting Dengarkan Curhatan Dia Nggak Tertarik Mendengarkan Kamu Nah Sekarang Kalian Mengapain Kamu Mau Ngapain Kalau Dia Nggak Tertarik Mendengarkan Kamu Kamu Ngapain So Ambil Tindakan Tegas Kalau Kalian Masih Dekat Udah Stop Kedekatan Itu Kalau Kalian Pacaran Putusin Ngapain Kamu Pacaran Dengan Orang Yang Tidak Tertarik Mendengarkan Kamu Padahal Komunikasi Itu Salah Satu Pondasi Keberhasilan Dalam Hubungan Kalau Tidak Komunikasi Yang Sehat Hancur Itu Hubungan Nah Sebelum Kamu Buang Buang Waktu Lebih Lama Lebih Jauh Dan Sekarang Tegas Itu Yang Kelima Yang Kenam Tanda Dia Hanya Mempermainkan Cintamu Yang Kenam Adalah Dia Tidak Ada Perhatian Sama Sekali Sama Sekali Tidak Ada Perhatian Tidak Tidak Memperhatikan Pekerjaanmu Keluargamu Kesehat Tidak Ada Perhatian Bahkan Dia Tau Kamu Lagi Ada Masalah Kamu Mungkin Lagi Kurang Enak Badan Mungkin Keluarga Ada Masalah Dia Tidak Ada Perhatian Dia Cuek Tidak Peduli Ya Nah Kalau Dia Kayak Gini Ngapain Udah Jelas Jelas Dia Tidak Ada Perasaan Orang Dia Tidak Ada Perhatian Jadi Stop Dekat Sama Orang Begini Bila Perlu Putusin Pacar Seperti Ini Gak Perhatian Ya Tegas Maka Itu Menolong Kamunya Dan Yang Terakhir Tanda Dia Hanya Mempermainkan Cintamu Yang Terakhir Adalah Kamu Bukan Prioritasnya Bagi Dia Hobinya Lebih Penting Dari Kamu Jadi Lebih Bagusnya Dia Main Bola Main Golof Daripada Sama Kamu Pertemanan Dia Lebih Penting Dari Kamu Pekerjaan Dia Lebih Penting Dari Kamu Jadi Semua Yang Dia Kerjakan Jauh Lebih Penting Dari Kamu Dia Tidak Masalah Tidak Memperhatikan Tidak Memperdulikan Tapi Jangan Yang Lain Sama Sekali Kamu Bukan Prioritasnya Nah Kalau Kamu Tidak Di Prioritaskan Tidak Di Perhatikan Udah Jelas Dia Tidak Ada Cinta Sama Kamu Dia Cuman Mempermainkan Kamu Dia Cuman Ingin Merusak Dia Cuman Ingin Memanfaatkan Kamu Dia Cuman Ingin Bum Bum Waktu Sama Kamu So Stop Stop Dekat Dengan Orang Macam Gini Stop Berpacaran Dengan Orang Macam Gini Ambil Tindakan Sekarang Now Sekarang Stop Dekat Putusin Dia Daripada Kamu rugi Bum Saya berharap Teman-teman Mendengarkan Ini Kamu Menjadi Pribadi Yang Tegas Supaya Kamu Layak Mendapatkan Nanti Yang Terbaik Oke Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari Luar biasa Hari penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you